Selamat menikmati Saya menjelaskan bagaimana orang tua itu menentukan bagaimana karakter anaknya Apakah anaknya menjadi orang dengan karakter yang baik atau karakter yang tidak terpuji Bahkan kemudian terkait dengan persoan agama sekalipun posisi orang tua menjadi penting Disitulah posisi ibu bermain Karena ibu akan menjadi dunia pertama menjelaskan dan sekaligus menginternalisasikan menanamkan keperibadian kepada anak Papat Arab mengatakan Ibu adalah sekolah utama Ibu adalah sekolah pertama Jika kalian persiapkan ibu yang baik Maka kalian dalam kondisi bangsa yang lebih baik Ingat Tidak ada orang tua satupun Tidak ada ibu satupun Yang ingin mendapatkan kembali apa yang mereka berikan kepada anaknya Tidak ada satupun ibu yang menginginkan anaknya membalas budi kepada mereka dengan cara yang sama Karena apa? Karena semua ibu melakukan semua yang mereka bisa lakukan untuk memudahkan anaknya menggapai cita-cita Tanpa ada perasaan dan tuntutan untuk bisa mengembalikan apa yang mereka punya Apa yang mereka berikan kepada anaknya saat anak sukses lalu membalas itu semua kepada ibunya Tetapi Islam mengajarkan kepada kita bersama Bahwa sesukses apapun seorang anak Jangan pernah mengesampingkan posisi orang tua Jangan pernah menganggap enteng kontribusi orang tua Ibu terutama Sehingga kemudian Al-Quran selalu mengajarkan kepada kita bersama Untuk tidak mengatakan walaupun mengatakan ah Walaupun mengatakan uf Karena apa? Karena menyinggung perasaan ibu Itu adalah bagian dari tumbuhnya ketidakmuliaan Hadith mengatakan Al-Jannatu tahta akdamil ummahat Bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu Apa maknanya bahwa ibu sangat menentukan cerita sukses perjalanan hidup dari seorang anak Maka jika anda seorang anak kemudian merasakan adakah sukses dalam hidup Jangan pernah melupakan kontribusi orang tua Jangan pernah melupakan ibu Karena ibu adalah bagian penting dari kehidupan kita bersama Maka jika sahabat mendapatkan kepentingan tertentu dalam hidup Minta doalah kepada ibu Karena ibu akan memberikan energi kepada kita bersama Tundukkan tubuh anda Bersimpulah di hadapan ibu Karena apa? Karena doa ibu seperti energi Yang bisa mempercepat usaha kita Untuk sampai kepada cita-cita Ibu memiliki perang yang sangat mulia Karena itulah kemudian Pepatah mengatakan An-Nisa'u Imadul Bilad Bahwa perempuan itu seperti tiang sebuah negara Kenapa? Karena kemajuan sebuah negara tidak akan bisa dicapai Jika masyarakatnya tidak maju Sebuah masyarakat tidak akan bisa mencapai kemajuan Jika keluarga yang menjadi anggota masyarakat tidak baik Maka tidak akan ada keluarga yang berkualitas Jika anggota keluarga itu tidak berkualitas Yang membuat berkualitas tidaknya sebuah anggota keluarga Adalah orang tua Dan ibu punya peran penting Untuk membuat tidak dan berkualitasnya anggota keluarga Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama Para sahabat risalah Wallahu'l-mu'afiq ala'fabu'l-tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh